Only on Octoblitz Hi, hello to Blitzer. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan eksklusif preview Your Next Generation MPV dari Mitsubishi. Today we introduce our newest and most important model for Indonesian market. Our long-awaited small MPV to Indonesia. This is a new distinctive product combining the outstanding comfort and versatility of an MPV with the performance, strength and toughness of an SUV. We are presenting the Next Generation small MPV to delight Indonesia's most demanding MPV owners with our unique selling points covering the class-leading body size, styling, roominess and driving performance. This model will give added value to the life quality of our customers. Although the details of this model will be revealed as world premiere at Gaikindo Indonesia International Auto Show 2017, we hope you're eager to share this excitement to family and colleagues to bring more curiosity to wait for its official introduction next August. And with humble heart, we'd like to have your continuous support towards this new product to succeed our effort to become the trusty and lovable plans for Indonesian customers. We are very much proud to announce our Next Generation MPV today. The concept of this Next Generation MPV is to combine the basic functionality of MPV with toughness of SUV such as Pajero support which is well-accepted here in Indonesia. It will allow seven occupants to travel in comfort with enough room for luggage and all available at a competitive price. We are confident that this unique Next Generation MPV will satisfy the most demanding customers and approve our success in the growing Indonesian market. Menjawab dari permintaan pasar Indonesia di kelas Mall MPV, akhirnya Mitsubishi memutuskan untuk membuat sebuah kendaraan yang bisa menjawab permohonan pasar itu. Dan akhirnya hari ini kami memperkenalkan sebuah produk baru yang kami sebut sebagai New Generation MPV dari Mitsubishi. Dan pastinya ini adalah sebuah revolusi desain tersendiri dari kendaraan Mitsubishi di Indonesia. Dari penampilan kendaraan ini ada satu signature design yang akan menjadi pakem utama dari semua produk Mitsubishi yang ada yaitu dengan konsep dynamic shield. Bagian muka dari mobil ini dengan desain yang agresif akan menjadi sebuah ciri tersendiri kendaraan Mitsubishi dari sekarang sehingga ke depan dan dimulai oleh Pajero Sport. Eksterior pastinya attractivenessnya berbeda dengan para pesaingnya karena dari muka depan yang unik bagian samping ada floating roof bagian belakang desain rear lampnya menyatu dengan bagasi dan juga roof spoiler ini membuat mobil ini juga lebih dinamis dan juga aerodinamis. Untuk interiornya saya sendiri tinggi 180 duduk di bangku pertama, kedua, dan ketiga tidak ada masalah sama sekali. Tapi ada satu hal yang menjadi kunci utama kenyamanan kendaraan ini yaitu kesenyapan kabin. Jadi untuk Anda semua yang menginginkan kendaraan seven-seater untuk keluarga yang memiliki tingkat kenyamanan yang enak, penampilan yang bagus, kemudian desain yang atraktif, Anda tidak akan kecewa dan melihat mobil ini pasti mobil ini akan memberikan senyuman kepada Anda semuanya dan memanfaatkan pengalaman ini untuk menjadi pilihan utama kendaraan keluarga Anda bersama Mitsubishi. Sekarang keseluruhan ibarat laki-laki tuh gagah ya Beb, dari depan tuh pasti udah jatuh cinta. Desainnya, fituristik, terus juga penempatan chrome-nya juga gak over gitu loh. Ya luxury lah, artinya kalau buang budget mungkin ya kita gak rugi gitu loh, karena kita punya semuanya gitu loh, family, buat sendiri juga gaya, sporty gitu ya. Komentar saya dengan kelahiran terbarunya dari Mitsubishi ini sangat spektakuler, naksir berat pokoknya. Saya berharap banget mudah-mudahan mobil ini bisa laris manis di Indonesia dan menjadi pilihan tepat bagi keluarga di Indonesia dan mudah-mudahan bisa menjadi milik saya juga. Dan world premiere dari kendaraan ini akan dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2017 mendatang dalam acara Gaya Gindo Indonesia International Toast Show 2017 yang akan dilaksanakan di Ice Base.